Intro Sahabat Kompas.com, negara-negara di dunia ramai-ramai menjatuhkan sanksi kepada Rusia sebagai imbas invasinya ke Ukraina tak terkecuali Amerika Serikat dan Uni Eropa Uni Eropa melarang perusahaan di wilayahnya untuk berdagang dengan Rusia di sektor teknologi hingga menutup wilayah udaranya bagi maskapai Rusia Sementara Amerika Serikat membatasi akses bank Rusia dengan 90 anak perusahaan lembaga keuangan dunia serta memblokirnya dari sistem pembayaran SWIFT internasional Selain itu, Amerika Serikat juga membatasi ekspor teknologi kelas tinggi untuk pertahanan dan keamanan Rusia Namun, Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda dalam hal memblokir impor migas dari Rusia Intro Wacana sanksi pelarangan impor migas Rusia ternyata tak disambut baik oleh beberapa negara di Eropa Para pemimpin Jerman, Inggris dan Belanda dengan tegas menolak untuk memberikan sanksi pelarangan tersebut Pasalnya, selama ini Rusia memang menjadi negara pemasok bagi 40% gas di Eropa Oleh karena itu, dengan adanya larangan tersebut ketiga negara khawatir mereka tidak bisa menemukan pasokan migas alternatif Anda tidak bisa menghentikan penggunaan dan gas di seluruh dunia Mesela dari Rusia Itu tidak sesuatu yang semua negara di seluruh dunia yang boleh melakukan Kita bisa mengekalkan dalam UK, lain negara bisa mengekalkan Tapi ada berbeda berbeda Apa yang kita perlu melakukan Sehingga kita semua berjalan di samaan We all share the same assumptions and that we accelerate that move. And I think that is what you're going to see. Rusia pun tak tinggal diem terhadap ancaman dari Uni Eropa dan Amerika Serikat soal pelarangan migas. Mereka balik mengancam akan memotong pasokan gas alam melalui pipa Nord Stream 2. Menanggapi hal ini, Uni Eropa menyatakan sikap untuk melepas ketergantungan impor gas, minyak, dan batu bara dari Rusia. Untuk menjaga kekurangan pasokan, mereka menyiapkan sejumlah strategi. Seperti contohnya mendiversifikasi pasokan energi melalui penggunaan gas alam cair, pengembangan biogas, dan hidrogen. Sama kita akan menjaga energi. Kita harus melakukan penyakir untuk membatalkan negara raja, minyak, minyak, dan hidrogen. Saya tahu saya yang berdua dengan ini. The Commission will be coming forward with proposals tomorrow And there are three main pillars One is the diversification of supply away from Russia And towards reliable suppliers This is mainly LNG and pipeline gas And both have the advantage that the infrastructure is over time hydrogen compatible Larangan impor minyak Rusia ini pun akhirnya menjadi kenyataan Presiden AS Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak dan komoditas energi dari Rusia Pada selasa 8 Maret 2022 Pengumuman Biden ini datang di tengah meningkatnya ketegangan politik internal di negeri Pamansam Meski begitu, Biden menyatakan siap menerima risiko politik dari kenaikan harga gas tersebut Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy We're banning all imports of Russian oil and gas and energy That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports And the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine This is a move that has strong bipartisan support Rencana negara-negara barat untuk memboykot impor dari Rusia Denilai akan membuat harga minyak mentah dunia semakin meroket Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan Kebijakan ini akan memperkeruh kondisi pasar global saat ini Pasalnya, harga minyak dunia saat ini telah menyentuh level tertinggi sejak 2008 Yakni mencapai 120 dolar AS atau setara 1.700.000 rupiah per barrelnya Selain itu, menurutnya negara-negara Eropa memerlukan waktu satu tahun Untuk memenuhi ketersediaan minyak yang selama ini dipasok dari Rusia Zameh istiyorum Demikian news update, semakin informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!